Halo Lekamah, kembali lagi bersama kami di Genime, cerita anime. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita anime Blue Lock season kedua, di mana anime ini akan menyisahkan seorang pemain sepak bola yang ingin menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Lalu, bagaimanakah perjalanannya setelah ia berhasil lolos ujian di Blue Lock, langsung saja ke videonya. Scene dibuka dengan memperlihatkan seseorang bernama Itoshi Sai yang berbicara pada adiknya mengenai impian mereka yang akan berakhir apabila dirinya memenangkan one and one dalam permainan bola dengan adiknya. Meskipun dirawalnya menolak, saya tetap memaksa dan langsung melal juga hadapan ringan, yang mana dengan mudah saya bisa melewati Rin dengan tekniknya. Sebelum Sai akan memasukkan bolanya, ia menanyakan apa yang dilakukan Rin selama 4 tahun saat ia pergi, namun Rin hanya terdiam tak bisa menjawab pertanyaan kakaknya tersebut. Setelah itu, terlihat sebuah database dari Rin Itoshi yang sangat rahasia, di mana kemudian Ego nampak ditelepon oleh seseorang yang menanyakan persiapan dari Blue Lock. Tak hanya itu, orang itu juga memberikan informasi jika saya telah tertarik pada Blue Lock dan membuat media menjadi gempar. Karena itupun, penjualan tiket sangatlah rame, dan pertandingan antara timnas Jepang melawan Blue Lock bisa menghasilkan banyak uang. Dan keuntungan tersebut bisa sedikit menembus defisit uang yang disebabkan oleh Ego melalui fasilitas Blue Lock tersebut. Mendengar itu, Ego pun malah merasa kesal, sehingga membuat orang yang ditelepon malah meremehkan Ego yang mengumpulkan sekelompok strikernya. Bahkan ia juga tak yakin jika Blue Lock akan menang melawan timnas U20 Jepang. Namun dengan kegas, Ego menyatakan jika hal yang akan mengubah sepak bola Jepang adalah Blue Lock sendiri. Singkat waktu, Ego mengabarkan kepada seluruh peserta Blue Lock yang telah lolos sampai saat ini. Dimana mereka adalah 35 orang yang telah lolos daripada 300 striker yang telah Ego kumpulkan dari penjuru Jepang. Dengan tujuan untuk menjadi pemain paling ekoi sedunia. Kemudian Ego memberitahukan jika dalam 3 minggu lagi, mereka akan melawan timnas U20 Jepang yang dipimpin oleh Itoshisai. Yang mana apabila mereka bisa menang, para pemain Blue Lock bisa merebut posisi timnas Jepang. Tetapi apabila mereka kalah, fasilitas Blue Lock akan direnyapkan. Mendengar itu, Isagi nampak begitu serius, yang mana setelah itu ia pun mulai mengingat sebelum ia masuk ke dalam fasilitas Blue Lock. Yang mana pada saat itu, ia masih menjadi pemain yang tak dikenal. Hingga pada akhirnya, ia masuk ke dalam Blue Lock dan mulai mempelajari keegoisan, melewati rintangan untuk mencapai ke tahap ini. Dan apabila ia bisa memenangkan pertandingan melawan U20, dirinya bisa mewakili Jepang dan menjadi salah satu pemain, namun jika kalah, karir sepak bolanya akan hajur. Artinya, melalui pertandingan tersebut, Isagi bisa mengubah jalan hidupnya. Mendengar itu, Raichi nampak kesal dan bertanya, bagaimana cara mereka memilih pemain untuk menghadapi timnas U20. Karena 30 pemain yang ada di Blue Lock seluruhnya adalah seorang striker. Ego pun menyatakan, jika kecuali penyerang, seluruh tim harus bisa berimprovisasi dan bersaing. Mendengar itu, Tokimitsu pun merasa jika hal itu sangatlah gila, karena mereka harus bersaing melawan back resmi daripada timnas U20 Jepang. Walau demikian, Aryu Jiubei menegaskan jika dirinya tak membenci perkembangan hal seperti itu. Namun, saat mendengar para pemain yang mulai berdebat, Ego pun mendiamkan mereka, dan kemudian ia berniat memanggil enam-nama pemain top Blue Lock untuk membagi tim. Dimana pemain pertama adalah Itoshirin, Kemudian nomor dua adalah Shidoryusei, nomor tiga adalah Karasutabito, nomor empat Otoya Ita, nomor lima Yukimiya Kenyu. Dimana saat akan masuk ke nomor enam, Isagi nampak berharap jika ia juga bisa masuk ke dalam top six Blue Lock tersebut. Dan ia berharap agar ia bisa menjadi kandidat inti dari kesebelasan Blue Lock untuk melawan timnas U20. Walau demikian, pemain ke enam yang menjadi top Blue Lock adalah Nagisei Shiro. Sehingga, hal itu cukup membuat Isagi merasa kesak. Setelah itu, Yukimiya dapat menanyakan alasan dirinya yang bisa menjadi peringkat lima, dan menanyakan perbedaan dirinya dengan si nomor satu. Namun Ego hanya menjelaskan secara sederhana, jika orang yang bisa memasukkan bola saat melawan tim World hanyalah Itoshi dan Shiro saja. Dan berikutnya adalah hasil dari evaluasi dari para pemain tim World. Lalu yang terakhir adalah hasil keputusannya sendiri. Mendengar penjelasan tersebut dari Ego, Yukimiya pun serasa telah menerimanya. Setelah itu, Ego membagi ke enam orang menjadi tiga tim, di mana tim A berisi Rin dan Shiro, tim B berisi Karasu dan Otoya, lalu tim C berisi Yukimiya dan Nagi. Dengan itu pun, tersisa 29 pemain yang akan memilih ke dalam tim yang mereka percaya. Dan kemudian, akan memainkan pertandingan 5 vs 5 dengan orang-orang dari tim masing-masing. Yang mana menurut Isagi, hal itu adalah metode yang Ego gunakan untuk mencari talenta yang cocok dengan gaya main dari para top 6. Dijelaskan juga, jika 29 pemain tersisa, hanya akan bermain satu kali saja. Dan hal itu adalah sebuah tes untuk menentukan jajaran pemain inti dalam pertandingan melawan tim Nas U20. Selain itu, dikarenakan jumlah pemain yang ada, hanya ada satu orang yang bisa berpartisipasi dalam dua pertandingan. Dan dialah orang yang menempati peringkat ke-7, yaitu Bachira Meguru. Melihat itu, Isagi pun merasa tertinggal dengan mereka, meskipun mereka telah bertanding bersama-sama. Namun mereka ternyata jauh lebih kuat daripada Isagi. Kemudian, Top 6 pun disuruh untuk pergi ke sebuah tempat khusus. Bersamaan dengan itu, Ego memberingatkan jika posisi mereka bisa saja berubah setelah hasil tes penentua. Kemudian, Ego pun memberitahukan kunci untuk lolos tes, yaitu tegas dan bisa hidup berdampingan. Di mana Top 6 memiliki kepribadian kuat dan kemampuan untuk mencetak angka. Karena itu, para pemain tersisa diharapkan mampu meregaskan keberadaan mereka sendiri, dan menjadi pemain tak tergantikan yang bisa hidup berdampingan dengan mereka. Lalu, mereka juga harus bisa melampaui mereka. Mendengar itu pun, Isagi kemudian bertekad untuk menjadi pemain utama, dan menentukan nasib masa depannya. Scene kemudian berpindah di kantin seleksi ketiga, terlihat jika Igarashi nampak memesan semua jenis makanan yang ada. Ia pun menyatakan jika mereka harus memesan banyak makanan agar mereka tak rugi. Hingga, Setelah itu, Cigiri pun mulai mengingat kekumpelitan dari tim Z yang saat ini hanya tersisa mereka saja. Bahkan hal itu membuat Isagi kembali mengingat Kunigami, hingga hal itu membuat Bacira pun merasa tak menyangka jika Kunigami akan tereliminasi. Di mana Igarashi kemudian memberitahukan jika Shidolah yang telah mengeliminasinya. Walau begitu, mereka tak lagi bisa terus memikirkan orang lain lagi. Karena itu, kemudian mereka pun mulai membincangkan akan bergabung dengan tim mana. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yukimiya yang nampak mendekati Nagi dan memperkenalkan diri. Hingga kemudian, Shido pun datang dan langsung mengajak Rin bertengkar. Melihat itu, Otoya malah membiarkan mereka bertengkar, sedangkan Yukimiya merasa jika mereka harus melarainya. Namun Karasu melihat akan jika mereka akan diuntungkan, apabila seperingkat 1 dan 2 gagal. Dan tak lama kemudian, Ego kembali muncul. Lalu ia kembali mendegaskan jika mereka berenam adalah para elit Bluelock. Bahkan Ego juga nampak memarasi mereka untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Berpindah pada Isagi yang terlihat masih memikirkan tujuan dari tes kali ini. Yang mana menurut Isagi, tes kali ini sangatlah sulit, karena mereka diharuskan bisa bersinar hanya dengan satu pertandingan saja. Yang mana saat Isagi berteriak, hal itu membuat King Baro pun menegurnya yang lempak ragu. Bahkan ia juga menyatakan, jika bermain dengan seseorang yang ia kenal pasti akan membuat seseorang sulit berkembang. Tak hanya itu, ia juga menegaskan jika tim manapun yang ia pilih, dirinya percaya jika ia bisa menjadi raja. Namun, Baro masih merasa aneh, karena Isagi yang tak masuk ke dalam top 6. Bahkan Baro malah merasa kesal, karena menurutnya bakat Isagi tak boleh terkubur di tempat seperti itu. Mendengar itu, Isagi malah meminta maaf, karena ia merasa terkejut, bisa-bisanya King Baro memujinya dengan begitu kasar. Dan tak lama setelah itu, Niko pun kemudian datang dan menanyakan Isagi yang masih belum memutuskan untuk bergabung dengan tim mana. Niko pun menegaskan jika Ego telah memperfokasi rasa persaingan mereka. Namun Niko hanya merasa, jika Ego hanya menguji apakah mereka ber-29 bisa bekerja sama dengan para top 6. Yang mana kemudian, Niko menyatakan jika mereka harus berjuang untuk menjadi karakter utama di lapangan. Yang mana hal itu adalah pembelajaran yang telah ia serap saat melihat Isagi. Kemudian, scene pun berpindah di mana Isagi nampak melihat-lihat video dalam proses ujian sebelumnya, sembari memikirkan tim mana yang akan ia ikuti. Hingga tak lama kemudian, Ryo pun muncul, yang mana ia menyatakan jika dirinya sedang kesulitan juga dalam memeliktir. Setelah itu, ia pemulai mencurahkan isi hatinya yang sedang merasa minder, saat mengetahui sahabatnya yang telah terpilih menjadi top 6. Namun saat mendengar surhatan Ryo, pada akhirnya Isagi telah memutuskan untuk bergabung dengan tim mana. Dengan tegas, Isagi menyatakan jika dirinya akan membuktikan jika jalan yang ia pilih adalah jalan yang paling benar. Singkat waktu, waktu seleksi pun akan dimulai, di mana kemudian daftar tim pun diumumkan. Di mana saat ini, Isagi pun bergabung dengan tim A, di mana ternyata, Bacira juga berada di tim yang sama dengan Isagi. Yang mana saat itu juga, Isagi berpikir bagaimana cara agar ia bisa bersinar di antara Rin dan Shido. Scene kemudian berpindah di tempat lain, di mana terlihat seseorang yang bernama Buratsutan nampak sedang membahas sesuatu dengan bawahannya, yang mana mereka berniat mengacurkan fasilitas pelulok, agar posisi mereka sebagai petinggi di komunitas sepak bola Jepang tak tergeser. Karena itu juga, si Butat Sutan nampak mengenalkan seseorang yang ia panggil dengan sebutan Kapten.